Begitu juga dari ibu-ibunya, ada juga dari tahfiz yang wanita, ada beberapa. Dengan dikoordinir oleh bahwa Bapak kita disupport penuh oleh pengurus. Dengan disupport penuh oleh pengurus Westall, para koordinator acara kita yaitu Pak Bambang, Pak Edwards, terus di ibu-ibu ada Ibu Nifi, istri saya tercinta itu, dan juga Ibu Linda. Disupport oleh ibu-ibu tentu saja yang lainnya, dan bahwa Bapak dan orang tua, kita Alhamdulillah bisa mengadakan program itu dengan cukup lancar. Ada nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Bambang langsung sebagai ketua pelaksanaan dari kedua program tersebut. Nah ada beberapa acara yang ingin kita gulirkan malam ini. Untuk memberi gambaran, dan sekaligus memberikan laporan, dan juga memberikan apresiasi buat anak-anak yang telah mengikuti kedua program tersebut. Adalah suatu hal yang luar biasa menyenangkan buat kita untuk memberikan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak kita di liburan ini. Dan Alhamdulillah yang tadinya kita merasa mungkin anak-anak akan sibuk dengan liburannya. Ternyata orang tua dan anak-anak cukup antusias untuk mengikuti program ini. Dengan berjumlah lebih dari 20 murid gitu ya, yang datang cukup teratur setiap harinya. Dari jam, dua jam sehari untuk program tahfiznya. Sementara untuk program pesantren Ramadannya, mereka dari jam 9 pagi, 9 to 5 gitu ya. Jadi kalau kayak kita kerja aja tuh, program pesantren Ramadannya, maaf, maksud saya program summer pesantrennya berjalan sekitar 10 hari. Sementara program tahfiznya 30 hari. Nah untuk acara pertama yang ingin kita sambilkan, mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan oleh Pak Aru kembali ini. Sebagai support kita di kedua acara ini. Mohon Pak Aru, kami persilakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedua kegiatan yang telah kita lakukan selama liburan sekolah ini yaitu kegiatan tahfiz dan kegiatan pesantren kilat. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Dan kegiatan ini sangat berarti sekali ya untuk anak-anak kita terutama dalam rangka kita mengakomodasi anak-anak kita selama liburan ini. Jadi di waktu itu kita mencoba dalam arti dari penelitian itu membuat konsep kegiatan di mana anak-anak ini sedang liburan. Tapi kita juga ingin mereka juga belajar dalam arti tetap sesuai dengan apa yang kita targetkan yaitu dalam arti tahfiz yaitu hafalan Qur'an. Dan juga ingin mereka juga belajar sedikit juga mengenai Islamic study. Dan Alhamdulillah akhirnya kita membuat konsep yaitu kegiatan atafiz dan juga pesantren kilat ini. Dengan kita combine dengan kegiatan ekskursion. Dan arti kita ada kegiatan seperti arseri dan kegiatan horse riding. Dan juga yang terakhir yang paling penting yaitu kegiatan camping. Di mana anak-anak kita itu sangat enjoy sekali Alhamdulillah. Dan kami atas nama pengurus Majid MCV Questal pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama orang tua yang telah berpartisipasi di dalam acara ini, kegiatan ini. Dan yang kedua kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim tahfiz dan tim pesantren kilat kita ini. Karena mereka telah memberikan effort yang luar biasa Alhamdulillah selama kegiatan ini. Karena kegiatan tahfiz juga selama 20 hari. Dan kegiatan pesantren kilat yang kita lakukan selama 10 hari berturut-turut. Alhamdulillah yang tidak kalah penting juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, murid-murid dalam arti peserta pesantren kilat ini dan juga tahfiz yang telah membantu dalam seluruh kegiatan ini. Dalam arti mereka banyak sekali membantu orang tua ini dalam kegiatan ekskursi, membantu dalam transportasi, dan juga yang terlalu penting dalam waktu kita melakukan camping banyak sekali bantuan dari bapak dan ibu-ibu semua. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih dalam bentuk konsumsi, dalam bentuk transportasi, dan lain sebagainya. Karena saya waktu itu kami mempunyai prinsip dalam arti kegiatan ini dalam arti dari kita dan untuk kita semua. Dan kami berharap sekali di kegiatan ini kita dapat lakukan bersama-sama. Karena bagian pun juga tanpa bantuan dari bapak-bapak ibu semua mungkin kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tapi Alhamdulillah kegiatan ini akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini tetap dapat tetap berlangsung nanti ke depannya. Dan kami juga mohon juga feedback dan input dari bapak-bapak ibu semua mungkin untuk saran ke depannya untuk improvement. Mudah-mudahan akan dapat kita lakukan lebih baik lagi. Dan yang terakhir kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan ini banyak sekali hal-hal yang kurang dalam arti karena ini kegiatan yang pertama kali kita lakukan. Jadi kami mohon akan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita akan bisa buat kegiatan ini lebih baik lagi. Dan tentunya kita tetap mohon input dan juga nanti ke depannya bantuan dari bapak-bapak ibu semua agar dapat acar-acar seperti ini dapat tetap berlangsung. Mungkin itu saja sedikit dari saya, saya serang kembali kepada Pak Adi Tianto. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aru. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan beberapa murid dari program Tafis kita untuk membacakan, menghapalkan ya, melantunkan air Quran, hasil hafalan mereka. Kita cuma pilih beberapa saja dari sekitar 20-an sekian, kita pilih yang junior-junior saja. Yang senior ini sudah jadi imam soalnya. Jadi yang pertama saya panggilkan Hakim Nur Edy. Oh, sudah di sini. Sini. Hakim akan melantunkan surat Al-Insyqqqq hasil hafalannya. Silahkan Hakim. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Billahi Minash Sh Fa'amma man utiya kitabahu bi aminih Wasawfa yuhasabu khisabai yashira Wayangkalibu ila ahlihi masrura Wa'amma man utiya kitabahu wara adakhfih Fa'amma man utiya kitabahu wa subura Wa'amma man utiya kitabahu wa subura Wa'amma man utiya kitabahu wa subura Inna hu kana fi ahlihi masrura Inna hu duna Allah yakur Fala inna rabbahum kana bihi basira Wayangkalibu ila falauqusimu bis syafaq Wa'allayli wa mawasaq Wa'alqamari idat tasaka Latarqabun natarqabun natapakun natapakun natapak Fa'amma lahum la yuminuh Wa'idha kuria alayhimu alqur'an Wa'la yasjidun Wa'lilladiyna qafaru yukatibun Wa'allahu a'lamu b'ma yu'un Wa'lilladiyna amanu wa'amilu s-salihati Wa'la'la'hum ajarun khayru mamnun Allah akbar Terima kasih ya Hakim Masya Allah Jadi tadi Hakim hasil lapalannya Dari surat ke-84 ya Sulat Bijus 30 Halin Sikok Jadi hasil dari hafalannya di program Tafis ini Kita lihat ya karena sedikit grogi ya Bapak Ibu agak-agak serem juga mungkin Jadi biasanya dia lancar Baik, nah yang kedua kami panggulkan Yang kedua ini Ataya Bin Dedi Binti Dedi Masya Allah Ataya Dari Jus 30 juga Akan Melantunkan surat An-Naziat Ya silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'l-Nazi'ati kharaqah Wa'l-Nashitati nashita Wa'ls-sabihati sabaha Fa'l-Nazi'ati sabaha Fa'l-Mudabbirati amara Fa'l-Nazi'ati kharaqah Fa'l-Nazi'ati kharaqah Fa'l-Nazi'ati kharaqah Fa'l-Nazi'ati kharaqah Fa'l-Nazi'ati kharaqah Ba'l-Nazi'ati kharaqah selamat menikmati kamu ha ha innama angtamu zermai yaksaha ka'annahum yuma yaraunaha lamnyalbesu illa asyiyah lamnyalbesu illa asyiyatan awduhaha Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah ya jadi menghapalkan 46 ayat 46 ayat dari surat ke 79 itu sesuatu yang luar biasa ya buat anak-anak kita Masya Allah jadi bukan cuman bukan cuman apa ya A, I, U, B tapi juga dengan pandang pendeknya dengan makhruznya dengan hukum-hukum tajwidnya sekalian semuanya dihapalkan nah itu yang yang kita dan memang seperti itulah seharusnya kita menghapalkan Al-Quran jadi dengan bacaan yang benar dengan tajwid yang benar nah satu lagi kita akan panggilkan Araminta Binti Basikin Insya Allah Nah Araminta ke tingkat selanjutnya di Juz 29 Surat Al-Insan Do I start? Okay Surat Al-Insan Surat Al-Insan Surat Al-Insan Assalam Surat Al-Ooh-Man Surat Al-Inan Surat Al- Nokia Surat Al-Ben Surat Al-rakt Al-Fatihah 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 hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh innal hamdulillah Nah matuhu wanita inuhu wanita khfiruh wanauzubillahimin sururi angkusina wamin sayi ati a'malina mayat walaamudilalah wama yudlil falahadiyalah asyadu ala ilaha illallahu wahtawla syarika lah wa ashadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad bapak ibu sekalian Alhamdulillah Rabbul Alamin kita pencetakan puja dan putih syukur kita ke khidrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya diantaranya adalah kenikmatan iman dan Islam dan lebih dan selain dari itu adalah kenikmatan memiliki anak-anak soleh insyaallah itu semua yang menjadi ah impian kita semuanya karena anak-anak anak-anak soleh itu nantinya akan keep giving us reward when we passed away already itu merupakan investasi besar kita karena apa karena ketika kita sudah meninggal dunia dan we will not make any more reward since then jadi satu salah satunya supaya kita tetap keep getting reward dari Allah subhanahu wa wa ta'ala adalah dengan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh sehingga dia tetap akan mendoakan kepada kita semuanya kita berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh Bapak-Ibu sekolah amin dan salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah karena kedua pendidikan itulah yang akan bisa menyelamatkan kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah untuk itu Bapak-Ibu sekalian boleh kita semuanya mendidik anak-anak kita dengan pendidikan sekuler di sekolah-sekolah umum tetapi jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anak kita tidak ada kata terlambat untuk itu Insyaallah baik Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian saya yakin tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Aruh sebagai ketua takmir tetapi sebagai formalitas maka saya akan sampaikan laporannya yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid itu yang pertama karena mereka yang mendorong anak-anaknya untuk datang ke masjid sehingga dengan adanya anak-anak itulah maka program ini bisa berjalan dengan lancar Alhamdulillah kemudian yang kedua juga kepada Bapak-Ibu guru para Ustadz dan Ustadzah baik yang Ustadz impor maupun Ustadzah lokal ada semuanya Ustadz yang benar-benar hafid maupun Ustadz yang hafid-hafidhan itu ada semuanya Insyaallah tapi semoga semuanya ada nawaitunya itu ikhlas lillahi ta'ala sehingga bisa bermanfaat buat para Ustadz dan Ustadzah dan juga buat anak-anaknya karena keikhlasan dalam beramal Bapak-Ibu sekalian itu akan berdampak besar kepada produk yang dihasilkan itu yang saya yakin ini baik Bapak-Ibu sekalian seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aruh ada dua program sebetulnya yang pertama adalah tahfidul Quran jadi nama resminya yang kita launching itu adalah tahfidul Quran Westall 2015 itu ternyata nabrak sampai 2016 jadi bingung akhirnya di tengah-tengah diubah tahfidul Quran Westall 2015-2016 itu yang pertama dan yang kedua adalah pesantra summer pesantren Westall 2015 ternyata pelaksannya di 2016 meskipun di awal jadi berubah lagi menjadi 2016 gitu dari kedua program ini Alhamdulillah minat anak-anak kita besar sekali yang pertama jumlah peserta dari summer pesantren Westall itu ada 27 peserta mereka semua yang hadir setiap hari di sini dari mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore bayangkan mereka mereka punya endurance punya persistence yang luar biasa kalau mereka sekolah itu dari jam 9 sampai jam 3 mereka sudah angop berkali-kali dan akhirnya pulang tapi mereka bisa stay di sini sampai jam 5 itu luar biasa tentu saja itu bukan karena guru-gurunya ya tapi karena memang banyak hal yang yang mempengaruhi itu semuanya Bapak-Ibu sekalian yang kedua adalah HIFS atau tahfidul Quran itu pesertanya 28 anak 28 anak dan ada sebagian dari mereka itu yang mengikuti kedua programnya jadi kombinasi antara tahfid dan juga summer pesantren Alhamdulillah saya melihat sepintas pencapaiannya sangat luar biasa dari rekod yang sampai kepada kita itu ketika tahfidul Quran dan pesantren itu sudah jalan separuh jalan itu beberapa wali murid ingin mendaftarkan anaknya terutama yang dari west dan dari north sana mengontak langsung tapi akhirnya kita jelaskan bahwa ini tahfid sudah dan juga summer pesantren sudah berjalan separuh jalan sayang sekali mungkin tahun depan sajalah akhirnya tidak jadi disambing juga memang resources kita yang terbatas ya baru ya itu kemudian Bapak-Ibu sekalian memang nampaknya bapak-bapak guru kita ustad-ustad kita Bapak Ed Tante Nivi Tante Linda dan lain-lainnya itu memang punya pengalaman yang banyak terkait dengan pendidikan di Australia sehingga mereka tahu persis bagaimana membuat program itu menarik buat anak-anak dan anak-anak bisa stay motivated makalah maka diciptakanlah beberapa kegiatan seperti horse riding kemudian archery tadinya mau ada 3 adventure kemudian camping dan lain-lainnya Masya Allah itu benar-benar menjadikan anak-anak itu memiliki bonding yang luar biasa antara mereka di minggu pertama itu saya melihat anak-anak masih malu-malu mereka masih menghafalkan disini disana disana tapi begitu masuk minggu kedua mereka sudah mulai menggerombol ada gerombolan pengacor di ujung sana ada gerombolan penggembira di ujung sana dan lain-lainnya seperti itu sehingga ustad itu harus mendekati mereka dan menceraikan mereka sehingga mereka tetap fokus untuk menghapalkan itu Masya Allah tapi itu luar biasa karena memang yang kita kehendaki tidak hanya mereka itu kaya akan hapalan tapi mereka juga punya jiwa sosial yang berkembang disini dan Alhamdulillah itu terbangun disini sebagian dari mereka muncul sifat aslinya sifat sosialnya mereka minta izin itu yang Masya Allah anak-anak besar katakanlah seperti yang sudah just 28-29 hanya untuk ke milik bar saja menemui saya minta izin kepada saya dia tidak 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 langsung sneak keluar kesana dan emang mengelimpekkan saya tidak tetapi mereka minta izin kepada saya boleh atau tidak itu muncul sifat-sifat seperti itu Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi itu patut kita patut kita support dan patut kita banggakan serta patut kita pertahankan Bapak-Ibu sekalian yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian materi-materi yang kita ajarkan itu juga mencakup apa namanya pilar-pilar Islam yang sudah ada secara baku di dalam kurikulum Islam ada akidah kemudian ada akhlak ada ibadah ada fikih itu semuanya benar-benar kita sampaikan tidak hanya secara teori tetapi juga secara praktek dan Alhamdulillah anak-anak juga bisa mengamalkannya tetapi mengingat materinya itu memang materi Islam itu luar biasa luasnya dan tidak pernah bisa katam kalau dipelajari bahkan sampai hayat habis Bapak-Ibu sekalian maka sebetulnya program pesantren ini sebatas hanya memberikan trigger kepada anak-anak itu sehingga akan memunculkan motivasi belajar mandiri diantara anak-anak kita itu itu harapan awalnya tetapi nampaknya kalau belajar mandiri tentu saja jelas tidak memungkinkan untuk anak-anak seusia itu sehingga peran orangtua tetap masih harus ada di sana untuk mengirimkan anak-anak itu tidak sorry untuk mengajari anak-anak itu baik di rumah-rumah mereka maupun mengirimkan mereka ke lembaga-lembaga yang ada nah Westall kita sudah tahu kita punya madrasah di hari ahad itu tetapi mungkin kurikulumnya sangat terbatas karena hanya sekali dalam satu pekan dan itu pun hanya dua dua jam maka mungkin nanti perlu difikirkan oleh Pak Aru terutama sebagai ketua takmir untuk menyediakan program-program yang lainnya yang bisa memperbaiki kehidupan islami anak-anak itu karena pada dasarnya tujuan dari ini semuanya Bapak-Ibu sekalian itu untuk membiasakan anak-anak untuk hidup secara islami berakhlak islam itulah tujuan akhirnya nah untuk itu memang perlu kerjasama yang yang erat antara orang tua kemudian madrasah dan anak itu sendiri di akan nyumplang seandainya guru katakanlah mengajarkan akhlak karimah akhlakul karimah katakanlah makan tidak boleh tangan kiri harus duduk dan lain-lainnya tetapi ketika di rumah dia saksikan anggota keluarga bebas nah itu sehingga harus ada sinkronisasi antara apa yang diajarkan di madrasah dengan apa yang ada di rumah itu nah kemudian acara yang lainnya Bapak-Ibu sekalian itu yang mungkin nanti akan dimunculkan oleh ketakmir itu program Islamic studies kalau nanti akhirnya sampai ke sana dan juga tadi ketika di dalam musyawarah di luar tadi Bapak-Ibu sekalian saksikan saya mundur-mandir kesana kemari tidak fokus mendengarkan pengajian memang itu ini hari terakhir ujian untuk tahfid sehingga saya harus memastikan gurunya siap di dalam tahu apa yang harus dilakukan anak-anaknya juga siap apa yang harus mereka lakukan semuanya sampai ke sana nah dalam pembicara disana akhirnya guru sang guru-guru yang impor ini mengatakan berada apa itu ah berapa lama programnya Oh mungkin nanti seminggu sekali kenapa tidak diajarkan bahasa Arab well you don't have any resources untuk disitu siapa dia mengajar saya bilang jangan sama saya yang akan mengajar dia bilang itu jadi nanti mungkin kita akan tawarkan juga pelajaran bahasa Arab disana kalau nanti Pak harus setuju dan juga program tahfid ini mungkin kita perlu maintain karena selamat menikmati ini buat anak-anak made by anak-anak kita semuanya selamat menikmati dan selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dalam sebuah movie. Nah, untuk itu kami panggilkan the girls that won the movie, Kayla, Rifda, Florencia, Adin, Wafa, and Lana. Come on girls. You want to get it? Oke Lana, come on here. Lana Abbas. Oke, thank you. Insya Allah. Ini ada beberapa contoh yang lain. Mana ini mau mincang ya? Contoh satu lagi dari akhlak project yang mereka buat. Ini ada beberapa contoh. Ini ada banyak mencana, saya lebih meaning dari sudah abetá oleh rumah Korea. Ini ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh. Inilah dia2, dan orang tua yang ini ada dan turunan. Apa Sank구 Sankan, T dumb, NO코! selamat menikmati abdullah reported Allah's messenger as saying truth leads one to paradise and virtue leads one to paradise and the person tells the truth until it is recorded as truthful when lies leads to obscenity and obscenity leads to hell when the person tells a lie until he is recorded as a liar sahih muslim auntie i accidentally broke one of your plates sorry i didn't tell you i actually knew this entire time but i was like waiting for you to stop listening to your sister and her mom and i was waiting for you to tell the truth hai 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 karya-karya anak kita. Nah, untuk berikutnya kita akan memberikan awards dulu nih. Awards, jadi hadiah present buat anak-anak kita yang sudah mengikuti program Tafis dan program pesantren, summer pesantren ini. Nah, yang pertama, kita akan memberikan present untuk summer pesantren dulu. Saya serahkan langsung aja ke guys, jadi saya tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, girls and boys, I know you're excited. You are very good, Masya Allah. You're doing a good job, but apparently we need to pick up some of the best, out of the best. So, remember you did a presentation, and then we have two presentation, two present for boys and girls, ya. So, the best presentation for girls is the Battle of Khandak, presented by Sarah Darmawan and Maryam Darmawan. Malawakbar. 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 Here ya. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu Battle of Khandak ya, mungkin bisa nonton presentation-nya later. Oke, for the boys, the best presentation is Rasulullah's characteristic by Furkan, Ivan, and Ardan. Dikasih dong. Ya, silakan. and two more presents is that this one is the favorite companion, ya. So, we ask your friends and then to choose who amongst you is the best favorite because you spend like two days together in the camp. So, let's see who's being the best companion based on your friend's opinion. Oke, for the boys, the best companion goes to Rafa. For the girls, it's very tight, oke, everyone get his voice but one person get more voice is Kaila. Linda, can you give it? Just wait, so they can take your pictures. Oke, and then for all participants, I have one by one maybe. We will give a bit of something for you and then this is a certificate so that you know that once in your life you come to Weston and try to study Islam with your friends. I hope this is going to be a long-term memory for you. Okay, we go one by one I think. First one is Wafa. Rifda. Araminta. Majdina. Kaila. Sarah Darmawan. Hanna. Mariam. Sofia Abbas. Mariam. Perempuan dulu aja. Ira. Hansa. Ilana Abbas. And the boys. Khairu. Ivan. Ivan. Sorry. Ivan. Zaki. Sunny. Furkon. Furkon's not here. Abdullah. Sam is not here. Sammy gak ada. Amir. Amir Mohamed. Haikal. Rafa. Raihan. I think that's all. Okay. We go to the. And those who are not present are done and Sammy and Florencia will give the yeah, we'll give the gift later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Barakallah, Barakumullah gitu ya. Congratulation for all of the boys and girls for the summer pesantren. Berikutnya, now the next one will be for the Tafis program. Tafis program, come on. I invite Pak Bambang dulu untuk tell what is behind the story for the present. All right. Kids, everyone is the winner. Okay. So everyone is the best. But there will be best of the best later. Now, this is just for the best. Now, please come here for Ataya present for you. Sini aja. And then Matsna. Matsdina. Matsdina. Kayla please. And then Dewi. Dewi, good. Rifda. Rifda. Wafa. Buka aja yang bener. Araminta. Sumaya. Where Sumaya? Come here Sumaya. Aulia. Iiii Aulia. Happy, happy, Aulia. Happy. And then Amanda. Yang boys. Salman. Where is Salman? Raisha. Hafiz. Rafa. Rafa. Mohamad Hakim. 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 Saya baca di situ. Zaki. Amir Mohamad. Khairu. Ivan. Haikal. Furukon. Nurdin Sani Sani ya please Raihan Abdullah Ardans not here and then the last Ilhan not here Kevin not here Bapak-Ibu sekalian selain peserta-peserta yang sangat serius ada peserta-peserta penggembira dan diantara peserta penggembira adalah ada Shamil Where is Shamil? Wih Masya Allah Sudah kelihatan kan Bapak-Ibu sekalian ini penggembira ini sangat gembira sekali Fatul Ini penggembira pagi nih And then Nabila Where is Nabila? Oh sudah pulang Oh oke Berarti untuk Pak Bambang ini Bapak-Ibu sekalian Sebelumnya Kita sudah merencanakan sebetulnya Hanya akan pick up satu Peserta Dengan pencapaian terbaik Untuk diberikan reward terbaik juga Tetapi setelah kita berpikir Ternyata skornya mirip-mirip Bedanya tidak terlalu jauh Hanya beberapa skor saja Maka akhirnya kita pecah itu Menjadi tiga Jadi mohon keikhlasan dari yang pertama Untuk bisa berbagi dengan yang kedua Dan yang ketiga Untuk best of the best nomor tiga Itu adalah Hafiz Mana Hafiz? You sit, you stand up here And look at all the audience there And then Best of the best nomor dua Adalah Rafa Stand up here And best of the best nomor satu Adalah siapa? Furkon Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Pak Bambang The boys, the girls Thank you everyone Sudah melaksanakan semua program ini dengan baik Dan insya Allah Seperti tadi yang sudah diungkapkan Pak Bambang Kita akan coba review Kita kurangi Coba kurangi Hal-hal yang kurang baik Dari program ini Dan kita akan tingkatkan hal-hal yang sudah baik Dan semoga akan menjadi manfaat Buat anak-anak yang sudah ikut Dan menambah juga manfaat Buat anak-anak yang lain Yang akan insya Allah bergabung Begitu juga dengan Tentu saja orang tua sekalian Terima kasih banyak Buat Bapak, Ibu sekalian Dari pengurus Westol Dari para pengajar ini Terutama Pak Bambang Pak Edwars Istri saya tercinta Bu Linda Dan ibu-ibu yang lainnya Tentu saja yang support Program ini Sehingga berjalan dengan baik Jazak Allah Khairan Khathiro Jazakumullah Khairan Khathiro Terima kasih banyak Semoga Allah membalas Amal kita dengan Amal yang ber Dengan Pahala yang berlimpah ganda Insya Allah Mari kita sama-sama Akhiri program Kita ini Dengan membaca Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'allah Ilaha ila'anta Astaghfirullah Wattubu'ilai' Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih